Hai Andika, guys disini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah TWS atau True Wireless yang menurut saya sangat unik, langka, dan sangat menarik. Kenapa? Karena TWS yang satu ini itu diproduksi oleh Razer. Dan seperti yang kalian tahu, Razer itu adalah sebuah brand yang gaming brandingnya itu solid banget. Kalau kalian belum tahu Razer, mungkin main kalian kurang jauh dan rekomendasi YouTube kalian itu acara masak-memasak air biar mateng. Dan menurut saya, Razer ini nekat banget. Kenapa? Karena biasanya TWS itu digunakan hanya untuk keperluan entertainment dan juga kerja seperti musik, kemudian call, dan tidak digunakan untuk gaming karena masalah utama TWS yang menggunakan koneksi Bluetooth adalah latency. Kalau kalian nggak tahu latency, latency itu adalah jeda waktu di antara pengiriman data atau bahasa gaulnya biasanya disebut dengan delay. Tapi kalau pending dan WA kalian itu cuma centang satu tanpa biru, itu biasanya nomornya di-block, bukan gara-gara delay. Kenapa TWS itu biasanya delay? Karena dia menggunakan koneksi Bluetooth. Dan koneksi Bluetooth itu mengandalkan program kode atau kodek. Nah, default bawaan Bluetooth kodek itu biasanya adalah SBC atau Subband Kodek. Dan ada beberapa kodek Bluetooth sekarang yang katanya itu low latency banget seperti AAC dan juga Sony APTX. Nah, si Razer ini dia nekat bikin TWS untuk segmen gaming yang dinamakan TWS-nya ini adalah Razer Hammerhead yang diklaim memiliki ultra low latency. Dan sejauh yang saya tahu, satu-satunya TWS yang berani mengklaim kalau TWS-nya itu punya ultra low latency, hanya Razer Hammerhead ini. Latency tadi apa? Delay. Kalau ultra low latency berarti delay-nya ultra low atau delay-nya sedikit. Pinter banget. Dan Razer mengklaim kalau Razer Hammerhead-nya ini memiliki ultra low latency sampai 60 milisecond. 60 milisecond itu 0,06 detik. Dan kalau 1 milisecond itu berarti 1000 detik. Dan kalau hanya 60 milisecond, ya bisa dibilang minim banget delay. Tapi apakah klaim dari Razer ini benar? Di video kali ini akan kita bahas. Tapi seperti biasa, buat kalian yang belum bahagia, bahagia dulu. Kalau udah bahagia, langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, sekarang nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita unboxing TWS yang lagi rame banget dibicarakan ini. Razer Hammerhead. Dari segi packaging atau box, karena ini produknya Razer, jadi packagingnya ini konsepnya ya Razer banget dengan dominan all black. Dan di pinggirnya ini ada warna hijau dengan tulisan Razer. Logo Razernya aja di pojok kanan seperti ini. Kemudian di bagian belakangnya ada gimmick marketing atau slogan, yaitu True Audio Freedom. Kemudian terdapat beberapa selling point. Yang pertama ada ultra low latency. Nanti selling point ini akan kita buktikan sama-sama, tapi saya bacakan dulu kepada kalian buat spoiler aja. Jadi yang pertama tadi ada ultra low latency. Kemudian ada custom tune driver 13mm. Kemudian bluetooth 5.0 dan juga auto pairing. Kemudian water resistant design dan juga touch enabled. Kalau ini bukan selling point ya. Menurut saya ini hanya kayak pemberitahuan kalau dia punya charging case kayak gitu. Dan saya beli Razer Hammerhead ini di Techno Solution. Jadi kalau kalian tanya ini udah resmi masuk Indonesia apa belum, jawabannya sudah. Dan kalian bisa beli di Techno Solution. Yang link pembeliannya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Karena di Techno Solution bisa menjamin garansi TWS Razer Hammerhead ini sampai 2 tahun. Sesuai dengan packaging atau boxnya yang ada di sini. Oke jadi sekarang langsung aja kita unboxing. Dan maaf karena saya nggak punya pisau khusus untuk unboxing. Jadi saya pakai pisau mentega atau pisau roti seperti ini. Dan 2 HP di sini bukan untuk pamer ya. Karena nanti kita akan mencoba TWS dari Razer ini untuk dikoneksikan kepada iPhone dan juga Samsung Note 10. Oke jadi sekarang langsung aja kita unboxing. unboxing kita buka dari sini. Oke plastiknya udah terbuka. Dan kalau kalian tanya ini apa? Ini kayaknya cuma kalau misal ada toko ya. Jadi biar digantung gitu ya. Sari roti gitu loh guys. Sari roti. Roti sari roti. Bentar ya ada iklan. Sari roti. Uh kenceng banget lagi. Sari roti. Oke iklannya udah selesai. Jadi buat sari roti silahkan itu tadi ada iklan gratis. Tapi jangan lewat lagi ya. Oke jadi ini adalah TWS Hammerheadnya. Yang desainnya itu mirip banget dengan AirPod. Tapi di sini ada logo Razer. Dan menurut saya kalau misalkan ini nyala ya. Karena kan dia produk gaming Razer. Kalau misalkan nyala kayaknya keren. Walaupun gak nyala RGB. Cuman logo Razernya aja yang nyala. Kayaknya keren. Tapi kelemahannya kalau misalkan nyala. Kayaknya baterainya bakalan cepet habis ya. Di dalam paket pembeliannya. Kalian akan mendapatkan kertas. Whether you're at work or play. You deserve the best audio experience. Seperti ini. Tapi ini adalah kayak buku manual gitu lah. Dan yang paling bikin tertarik itu. Ini ya slogan ya. For gamers by gamers. Jadi mungkin Razer itu meminta feedback. Kepada gamers-gamers untuk membuat TWS. Dan akhirnya terciptalah Razer Hammerhead ini. Kemudian terdapat ini adalah tali. Jadi kalau misalkan kalian mau. Membuat Razernya ini sebagai gantungan kunci. Kalian bisa koneksikan. E-koneksikan. Kalian bisa talikan di sini. Dan kalian bisa pamer. Wess. Gantungan kunciku Hammerhead. Harganya hampir 2 juta. Kayak gitu lah. Kemudian kalian akan mendapatkan kabel. Kabelnya ini type C. Dan yang keren. Walaupun ini sebenarnya cuma sentuhan tipis-tipis. Interface USB-nya ini juga berwarna hijau. Jadi sesuai dengan temanya Razer. Ya walaupun gak terlalu penting. Tapi menurut saya itu adalah sentuhan yang manis. Kemudian kalian akan mendapatkan irbat tambahan. Dan ini adalah charging case-nya. Ada tulisan Razer di sini. Dan dia magnetik ya. Jadi kalau misalkan kalian ambil. Kemudian kalian taruh gini aja. Dia langsung melekat magnet. Jadi gak gampang jatuh gitu lah. Dan magnetnya ini juga berfungsi sebagai charging. Dating dari TWS-nya sendiri. Oke jadi sekarang langsung aja kita coba. Kita buktikan poin pertama. Yaitu auto pairing dan juga bluetooth versi 5. Kita koneksikan ke iPhone dulu aja. Dan di sini saya sudah menginstall aplikasi Hammerhead. Sebentar ini harus pakai Face ID. Agak repot juga. Di iPhone saya ini saya sudah mendownload. Dan juga menginstall aplikasi Hammerhead-nya. Dan di sini ada 3 step untuk mengkoneksikan Razer. Sekarang kita coba koneksikan. Tanpa bluetooth. Jadi kita coba auto pairing-nya. Terus kita tutup. Oh udah gak usah connecting. Frame web update available. Kita coba update dulu firmware-nya. Biar lebih optimal ya performanya ya. Sambil menunggu update-nya ini. Berarti untuk fitur yang auto pairing ini bener ya. Jadi kalian gak usah masuk ke settingan bluetooth. Kalian langsung pakai aplikasinya dari Razer Hammerhead. Kemudian dia akan langsung terkoneksi ketika kalian membuka charging case-nya. Sama seperti AirPod. Dan tadi udah saya coba chest sebentar. Dan kalau di chest itu lampunya di sini warnanya merah. Dan kalau terkoneksi seperti ini warnanya hijau. Oke. Jadi di interface awalnya itu bakalan ada kayak baterai indikator seperti ini. Jadi kalau kalian lihat yang left itu 80%. Yang right 80%. Dan di pojok kiri bawah ada equalizer preset. Yang ya ini dominan suara bass atau suara treble. Atau kalian bisa pilih default. Kemudian kita gak usah tutorial. Karena kalau TWS itu biasanya saya hafal. Dan langsung aja kita praktekkan ya untuk gesture-nya. Karena disini kan tadi selling point-nya itu dia bisa voice assistant. Dan juga touch gesture enabled. Oke sekarang langsung kita coba untuk gesture-gesture dari TWS Hammerhead ini. Jadi nanti ketika kalian beli kalian gak perlu lagi untuk play tutorial-nya. Kalian lihat video ini aja cukup. Jadi untuk single tap dia akan play atau post sebuah video. Kita coba. Nah dia akan ngeplay seperti ini. Kalau di tap dua kali dia akan next. Satu, dua. Kalau di tekan tiga kali dia akan preview lagi. Satu, dua, tiga. Nah kemudian kalau misal kita tahan dua detik. Single tap dan long press dua detik. Dia akan muncul voice assistant. Karena ini pakai Apple. Jadi dia akan muncul Siri. Satu, dua. Lepas. Nah dia akan muncul Siri seperti ini. Kemudian ada fitur yang ini adalah fiturnya. Eh Siri-nya bingung. Nah kemudian ada fitur yang ketiga. Ini adalah fitur gaming mode. Jadi untuk mengaktifkan gaming mode ini kalau di software-nya itu gak ada. Sayangnya di software-nya gak ada ya. Jadi kalian itu harus press di bagian TWS-nya. Seharusnya sih kalau menurut saya kalau di TWS-nya ada bakalan lebih bagus. Jadi kita bisa tekan aja untuk mengaktifkan gaming mode. Nah untuk mengaktifkan gaming mode kalian harus tekan sebanyak tiga kali. Dan pas ketukan ketiga kalian tahan dua detik. Satu, dua, tiga. Tahan dua detik. Sampai di TWS nanti ada notifikasi gaming mode. Oke sekarang waktunya kita buktikan untuk ultra low latency dari TWS Reservoir Hammerhead. Yang diklaim bisa sampai 60ms ini. Dan kita akan mencobanya di game Real Drum dulu. Saya akan mencobanya dulu sendiri. Dan nanti akan kita coba sama-sama. Ada sedikit delay sih. Tapi gak terlalu, oh sebentar ini tadi normal mode. Sekarang coba saya ubah ke gaming mode dulu. Oke sekarang udah gaming mode. Kita saya coba lagi. Oke kalau di gaming mode-nya ini memang ada sedikit delay. Tapi gak terlalu banyak. Mungkin kalian bisa mendengarkan. Jadi seperti tadi aja mic-nya saya taruh di bagian TWS-nya. Saya tapi pinjam satu ya. Masa kalian doang yang dengerin. Jadi saya gunakan satu dulu. Dan yang satunya akan saya dekatkan dengan mic. Biar kalian juga bisa melihat seberapa sedikitnya delay-nya. Oke jadi seperti yang kalian dengarkan tadi. Ada sedikit delay. Cuma saya gak tau takarannya atau seberapa akurat delay-nya. Mungkin memang ya sekitar 60ms lah. Gak ada 100ms. Oke sekarang kita coba untuk main game yang agak berat. Yaitu Call of Duty. Dan tips buat kalian yang punya iPhone X atau... Eh sorry, iPhone X atau iPhone 11 Pro. Pokoknya yang ada notes-nya ini. Kalau misalkan kalian main game. Kalian ketuk disini tuh 3 kali. 1, 2, 3. Nah jadi dia akan ada guided access seperti ini. Dan ketika, sebentar ini pascode-nya. Kayak gini. Nah nanti. Jadi ketika guided access ini aktif. Itu gak akan ada, gak bisa di scroll kayak gini. Kalau saya kan kalau main game itu pasti pakai 4 tangan seperti ini ya. Nah kadang itu ketarik seperti ini. Set. Kalau udah ketarik gamenya ngelag. Jadi kalau pakai iPhone X atau 11 Pro. Pokoknya yang ada notes-nya ini. Pokoknya yang kalau di slide ke atas itu ada notif. Kalian bisa aktifkan fitur guided access tadi. Biar kalian main game itu lebih enak. Cuman kekurangannya kalau pakai guided access ini ya. Notif, telepon itu gak akan ada yang masuk. Bukan gak ada yang masuk. Masuk cuman ke silent. Jadi notifnya itu gak ada. Oke sekarang langsung aja kita... Coba bermain game Call of Duty. Kita pakai mode The Guest aja. Karena cuman mau nyoba dia... Dilihat atau enggak. Oke jadi sekarang seperti tadi. Jadi saya taruh mic-nya dulu di deket TWS-nya. Biar kalian juga ikut merasakan... Gimana suaranya dilihat atau enggak. Tapi saya pinjam satu. Karena saya juga butuh. Kalau kalian dengarkan semua kan saya gak bisa denger dilihat apa enggak. Oke jadi seperti yang kalian dengarkan tadi. Kalau kita pakai iPhone dan juga gaming mode pakai TWS Razer ini. Suaranya memang agak ada sedikit delay ya. Tapi gak terlalu banyak. Dan menurut saya kalau misal TWS digunakan untuk gaming. Ya memang Razer ini delay-nya paling sedikit lah. Dan sekarang kita coba untuk pakai Android. Dan Android saya ini adalah Note 10 Plus dengan Android 10. Jadi kalau misalkan kalian mau mengedit codec-nya Bluetooth. Itu harus Android 8.1 atau Oreo ke atas. Dan Samsung Note 10 ini udah pakai Android 10. Jadi dia udah punya atau udah bisa untuk mengaktifkan developer mode. Dan memilih codec untuk Bluetooth. Tapi ada satu ketentuan juga. Jadi TWS-nya ini juga harus punya fitur untuk mengubah codec. Dan kita coba aja apakah Razer ini punya. Kita masuk ke setting. Dan kita masuk ke software information. Kemudian bullet number-nya ini tekan 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah sekarang untuk fitur developer mode-nya udah aktif. Dan sekarang kita pilih kemudian kita cari menu Bluetooth. Bluetooth codec. Aduh bentar ya. Bluetooth codec. Bluetooth audio codec. Nah ini. Bluetooth audio codec. Nah default. Secara default pasti SBC. Nah sedangkan kalau di iPhone. Jujur aja saya nggak tahu gimana cara mengubah codec-nya. Kalau di Android caranya gampang banget. Karena Android itu memang bisa dioprek-oprek. Dan di sini ada beberapa codec yang bisa kita pilih. Kalian bisa pilih AAC atau APTX. Tapi sekarang kita coba untuk main APTX. Sony APTX ini. Dan sekarang saya non-aktifkan dulu Bluetooth di iPhone. Dan kita coba di Note 10+. Dan seperti biasa. Saya akan menaruh mic-nya di bawah lagi. Dan kalian bisa mendengarkan. Saya juga mendengarkan bagaimana suaranya. Atau transmit data dari TWS ke Bluetooth-nya Note 10+. Ini apakah dia ada dilihat atau nggak. Kalau sejauh ini sebelum main. Kayaknya enakan pakai Android deh. Oke, jadi setelah saya tes dengan dua HP yang berbeda. Yaitu iPhone dan juga Android. Androidnya di sini saya pakai Note 10+. Dan kalau menurut saya sih. Yang minim banget delay itu ada di Note 10+. Sementara kalau di iPhone masih ada sedikit delay. Kalau pakai Note 10+. Ini bisa dibilang hampir nggak ada delay. Dan enaknya kalau di Android. Seperti yang saya bilang tadi. Kita bisa mengubah kodek Bluetooth-nya itu sesuai dengan keinginan kita. Dan pilihannya banyak. Dan Razer Hammerhead ini juga memiliki fitur untuk mengubah kodek. Kodek, sorry. Jadi ketika HP-nya sudah punya fitur ubah kodek. TWS-nya pun juga harus punya fitur mengubah kodek. Jadi suaranya itu biar lebih clear. Dan lebih enak gitu lah untuk didengarkan. Kemudian TWS Razer Hammerhead ini juga memiliki sertifikasi IPX4. Dimana kalau misalkan kena ciparatan air atau hanya splash. Atau mungkin kalian jogging sambil kehujanan. Atau kalian nge-gym terus keringat kalian itu sejagung-jagung dan masuk ke TWS-nya. Itu nggak akan rusak. Kecuali kalau kalian bikin kopi. Terus kalian sangka ini gula. Kemudian kalian taruh kopinya. Dia baru akan rusak. Karena dia masih memiliki sertifikasi IPX4. Bukan IPX8. Kemudian dari segi kenyamanannya ketika dipakai. Karena saya sering menggunakan AirPod. Jadi saya nggak perlu membiasakan bentuknya. Karena dia bener-bener mirip dengan AirPod. Cuman yang ini warnanya hitam. Dengan logo Razer gitu aja. Jadi kalau kalian itu terbiasa dengan AirPod. Menurut saya kalian bakalan nyaman dengan AirPod dari Razer Hammerhead ini. Dan kalau misal digunakan. Kemarin saya gunakan untuk treadmill. Saya gunakan untuk workout. Dan saya gunakan treadmill. Saya lari kencang. Mungkin sekitar 1000 km per jam. Dan bercanda lah. Mungkin hanya sekitar 7 km per jam. Dan itu juga nggak copot. Padahal ya lumayan kencang. Kemudian untuk kualitas suaranya. Jika digunakan di mode default. Karena dia memiliki 3 equalizer. Yaitu default, bass, dan treble. Dan kemarin saya coba di mode default. Dan kalau di mode default. Menurut saya sih. Antara bass dan treble-nya ini kurang begitu balance. Jadi kalau kalian dengarkan musik yang rich banget. Elemen musiknya. Itu detailnya nggak terlalu terdengar. Dan saya sarankan kalian gunakan di mode bass. Karena di mode bass itu suara detailnya akan lebih terdengar. Daripada di mode default dan juga di mode treble. Tapi mungkin kualitas suara yang kurang balance ini bisa kalian akali dengan teknik burn-in. Apa itu teknik burn-in? Itu adalah teknik burn-in. Sama seperti overclock kalau di laptop. Jadi kalian gunakan TWS ini selama 40 jam. Dan ketika 40 jam dia nanti driver 13 mm-nya ini akan lebih optimal lagi. Namanya adalah teknik burn-in. Dan nggak akan saya jelaskan di video ini. Karena videonya udah lumayan panjang. Kalian googling aja sendiri. Namanya adalah burn-in earphone. Gitu aja kalian cari di Google. Oke guys. Jadi cukup segitu aja video review dari TWS Razer Hammerhead kali ini. Dan kesimpulannya versi DKID adalah dengan harga Rp 1.725.000. Dan ini adalah harga resmi ya. Kalian bisa belinya di Techno Solution. Yang link pembeliannya sudah saya taruh di bawah. Agar kalian bisa mendapatkan garansi selama 2 tahun. Dan di Techno Solution itu katanya ready stock. Jadi kalian nggak perlu pre-order. Dan dengan harga Rp 1.725.000. Kalau digunakan untuk gaming. Atau mungkin kalian adalah gamers. Kalian patut coba TWS dari Razer Hammerhead ini. Karena menurut saya ini adalah satu-satunya TWS yang memiliki ultra low latency. Tapi jangan lupa untuk mengaktifkan fitur ultra low latency ini. Kalian harus tap 3 kali dan tahan 2 detik. Untuk masuk ke mode gaming atau gaming mode. Dan kalau untuk harganya apakah mahal? Ya mahal sih. Tapi lebih mahal AirPod. Dan menurut saya dengan harga segini. Dengan fitur yang diberikan oleh Razer Hammerhead ini. Menurut saya sih worth it banget. Dan kalau untuk kekurangannya. Menurut saya itu ada di yang kekurangan utama ya. Itu ada di noise cancelling. Jadi kalau misalkan ini saya pasang ya. Kemudian saya gunakan untuk nge-gym. Itu suara gym yang musiknya kenceng banget. Itu masih kedenger. Kalau suara AC seperti ini sih gak begitu kedenger. Tapi kalau suaranya udah mulai. Ya ini suara hujan nih. Ini suara hujan nih. Kalian denger gak? Ini saya kedenger nih suara hujan nih. Mingi mati lampu. Sagi hutan. Ini sekarang hujannya udah agak redah. Dan kalau di Malang itu kalau misal hujan. Terangnya bisa sampai malam. Dan saya kurang sedikit aja. Tinggal sedikit kekurangan. Jadi kekurangan lain menurut saya adalah charging case. Charging case-nya ini bahannya plastik sama dengan airpot-nya. Cuman si charging case-nya ini bahannya lebih terasa tipis. Dan lebih terasa murah dibandingkan dengan airpot-nya. Tapi yang gak apa-apa sih. Asalkan airpot-nya ini gak ikutan berbahan plastik yang murah seperti charging case. Kemudian untuk kekurangan lain adalah baterainya. Razor mengklaim kalau baterainya ini bisa tahan sampai 4 jam. Dan menurut saya sih klaimnya bener ya. Baterainya itu bisa bertahan sekitar 4 jam. Dan ketika kemarin saya gunakan untuk workout. Kira-kira ya 3 jam seberapa menit gitu lah. Kemudian untuk kekurangan, tapi sebenarnya bukan kekurangan sih. Kayak saran aja dari saya buat Razor. Mungkin software-nya ini bisa di-upgrade lagi. Jadi fitur equalizer-nya itu default profile-nya itu ditambahin lagi untuk equalizer. Dan kemudian juga ada fitur gaming mode itu bisa diaktifkan melalui software. Dan juga tambahan gesture. Jadi mungkin firmware-nya bisa di-update untuk gesture volume up and down. Jadi kalau misalkan kita mau mengecilkan atau mengeraskan suara. Kita gak perlu ambil HP. Tapi dari sini aja langsung bisa. Oh iya, BTW tadi saya sudah research tentang bluetooth codec dari Razor Hammerhead ini. Jadi dia belum support APTX dan juga AAC codec. Dan mungkin memang Razor mengandalkan ultra low latency itu hanya dari gaming mode. Dan kalau codec gaming mode-nya itu apa, jujur aja mungkin yang tahu cuma Razor. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini karena hujannya udah lumayan deras juga. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Sina Budi and see you on the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax